Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori lokasi industri dari Alfred Weber Teori ini dimaksudkan untuk menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan resiko biaya atau ongkos yang paling minimum Segitiga Weber dalam menentukan lokasi industri yaitu M adalah pasar, P yaitu lokasi biaya terendah, dan R1-R2 adalah bahan baku Gambar yang pertama, apabila biaya angkut hanya didasarkan pada jarak Sedangkan gambar yang kedua, apabila biaya angkut bahan baku lebih mahal daripada hasil industri Sedangkan gambar yang ketiga, apabila biaya angkut bahan baku lebih murah daripada hasil industri Dalam teori ini diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri Yaitu apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas Sehingga dapat dihasilkan pendapatan paling besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!